Woi, Mr. Cempreng nih, shantuuuy! Hari ini kita akan kembali bermain game Gary's Mod lagi. Dan guys, kita akan mencari tahu siapa yang lebih kuat antara Catnap melawan Catnap KW. Bukan guys, bukan ya. Ini dia bukan Catnap KW guys. Dia adalah Monster Smile Cat dari Zuno Mali guys. Nah, sama-sama kucing. Tapi kita lihat guys, siapa yang lebih kuat di sebelah sini. Nah, secara ukuran, Catnap ini jauh lebih tinggi daripada Smiling Cat guys. Tuh ya, tinggi banget dan juga lebih besar lah guys. Tuh, dibanding sama Smile Cat guys. Monster Smile Cat lebih tinggi dan Catnap. Tapi nggak tahu guys, kira-kira siapa yang akan menang di sebelah sini ya guys. Oke, gimana kalau kita cobain aja guys? Mr. akan coba jadi first person dulu di sebelah sini. Langsung aja guys. Oke, bentar. Ini, by the way, defaultnya, secara defaultnya, apakah mereka akan langsung bertarung? Atau bahkan tidak? Kita lihat bersama-sama guys. Satu, dua, tiga. What? Guys! Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Dulu, 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 dulu. Bentar, bentar, bentar nih. Oke, kita spawn lagi Catnap di sebelah sini guys ya. Kita spawn Catnap di sebelah sini. Nah, Mr. mau lihat. Oh guys, secara ini, secara HP Catnap cuma 1.500. Sedangkan Monster Smile Cat 125.000. Wah, nggak fair. Gimana kalau coba kita samain guys? Gimana kalau kita samain guys? Bentar, kayaknya kita samain ya. Oke, kita taruh 125.000. Sama-sama, 125.000 guys. Ini 125.000, Catnap 125.000 ya. Sama nih guys. Sama ya, kita lihat siapa yang keluar menjadi pemenang. Satu, dua, let's go. Wow guys! Ternyata, kalau HP-nya sama, pemenangnya adalah Catnap guys. Tanpa terluka sedikit pun juga. Lihat ini guys, Smiling Cat langsung kalah tuh. Walaupun dia terbuat dari besi seperti ini guys. Tetap menang Catnap ya. Coba-coba sekali lagi guys. Kita hapus dulu dia ya. Kita hapus. Nah, coba kita spawn di sebelah sini guys. Nih, Catnap kamu lawan dia. Kita lihat. Oke. Kita lihat guys. Loh, 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 loh. Oh, kalau di ultimate, langsung kalah nih. Tuh, kalau di ultimate sama Catnap, langsung KO guys. Langsung dia KO aja. Jadi pemenangnya adalah Catnap. Bukan Catnap yang kalau di... Oh, iya guys. Pemenangnya tetap guys ya. Pemenangnya adalah Smiling... Smile Cat. Monster Smile Cat. Karena jumlah HP-nya defaultnya lebih... Eh, di mana sih Catnap? Ke bawah dia guys. Oh, dia mau menuju ke arahnya Prototype kali guys. Tuh, lihat tuh guys. Dia sedang mencari Prototype. Yaudah guys. Gimana kalau kita aduin karakter-karakter lainnya... ...dari Universe Poppy Playtime Chapter yang ketiga... ...sama Universe-nya Zuno Mali guys. Pasti kalian penasaran dong. Oke, baiklah kalau begitu guys. Kita sudah mengetahui di sebelah sini. Kalau Catnap yang ini... ...kalah sama Monster Smile Cat. Gimana kalau Catnap Nightmare guys? Kita spawn Catnap Nightmare di sebelah sini... ...dengan jumlah HP-nya 2000. Lebih besar sedikit ya guys ya. Kita aduin. Ih, bunyinya tuh guys. Kerr. Kerr. Tuh. Wah, kita aduin sama Catnap Monster Smile Cat. Ah, secara ukuran sih jauh berbeda guys ya. Secara ukuran jauh berbeda guys. Nih, kalau Mr. jadi manusia... ...contohnya seperti ini. Tuh. Secara ukuran jauh berbeda guys. Tuh. Mr. Wah, ini Mr. bisa masuk ke dalam ininya nih. ...ke dalam mulutnya nih. Ah, tolong. Tolong. Secara ukuran jauh berbeda guys. Tapi kita lihat. Secara performa... ...siapakah yang keluar menjadi pemenang. Satu. Dua. Let's go. Oh my God. Guys. Kalian lihat kan. Kalau jumlah HP-nya gak Mr. gedein... ...tetap pemenangnya adalah Monster Smile Cat dari Zuno Mali guys. Bisa begitu. Mr. kagak paham coy. Oke, gimana kalau kita coba spawn lagi di sebelah sini guys. Nah, coba ya. Oh, memang gak ngelawan guys. Oh, ngelawan deh. Wah. Wait. Tunggu dulu guys. Ini ngebak atau bagaimana guys? Kenapa berubah menjadi catnap malahan? Waduh. Wala weh. Wala weh. Mr. bingung weh. Kenapa begitu weh? Oke. Kita coba ini ya guys. Coba lagi ya. Di sini. Nah. Tuh. Langsung sekali guys. Jadi bisa dibilang seimbang juga ya guys. Dia juga kuat nih guys. Nah. Gimana kalau kita aduin sama karakter lainnya guys? Kita aduin sama ini kali ya. Wuh. Wih, Dog Day. Dog Day 500. Ya udah pasti kalah guys. Coba sama karakter lain guys. Coba sama Monkey. Kita lihat guys. Siapa yang keluar menjadi pemenang? Lah. Dia gak nyerang Mr. Oh. Gak bisa gitu guys. Bentar. Berarti. Kita harus begini guys. Harus ngaduin ya. Harus diadu guys. Oke. Tunggu dulu. Mr. cari posisi yang wena dulu guys. Sini aja kali ya. Oke. Sini aja guys. Mr. akan spawn Dog Day di sebelah sini. Kemudian kita akan spawn. Ah. Di sini guys ya. Oke. Oke. Sini. Terus kita aduin guys. Caranya adalah dengan cara seperti ini. Eh. Bukan. Bukan. Relationship. Nah. Ini kamu lawan dia. Satu. Dua. Let's go. Kita lihat pemenangnya adalah. Tuh. Tetap guys. Memang karakter-karakter ini dari Zunu Mali itu lebih kuat. Karena dari jumlah HPnya aja berbeda guys. Nih ya. Mr. kasih lihat ke kalian guys. Mulai dari mini critter. Kemudian dari catnap. Oh. Salah. 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 Oke. Bentar-bentar. Dari mini critter. Kemudian catnap. Kok miring lah catnap. Kutengok-kutengok. Nah. Catnap Nightmare. Kemudian Dog Day. Kemudian ada Hagi-Wagi. Kemudian disini ada Kissy Missy. Kemudian ada Mr. Delight. Dan Poppy. Nah. Kalau dari jumlah HPnya lihat sendiri guys. Ini 100. Ini 1000. Ini 1100. Ini 1000. Ya kan. Dog Day Gopel. 500. Ini 2000. Ini 1500. Maling critter yang kecil. 900 guys. Jauh banget dibandingkan sama karakter Zuno Mali guys. Oke. Gimana kalau kita coba spawn karakter Zuno Mali disini? Tiga aja guys ya. Oke. Mulai dari Zookeeper. Oke. Tuh. Lihat tuh jumlah HPnya guys. Kemudian kita coba spawn. Ini kali ya. Wah. 68.000 guys. Sama ini. Coba gajah. Nah. Kita lihat guys. Siapa yang keluar menjadi pemenang. Satu. Dua. Let's go. Oke. Kita lihat guys. Wah. Mr. tau guys. Kalau karakter dari Poppy Playtime mengeluarkan ultimate-nya guys. Semuanya bakalan kalah men. Oke. Kenapa jadi mencekam suaranya? Kenapa jadi mencekam suaranya? Perasaan udah Mr. matiin. Perasaan udah Mr. matiin woy. Berti woy. Ngeri banget. Ngeri banget. Ngeri. Ngeri. Aduh. Kenapa jadi mencekam suaranya guys? Waduh. Oh. Jadi seperti itu guys. Jadi karakter dari Poppy Playtime itu punya ultimate yang sungguh amatlah mengerikan. Aku tengok-tengok guys. Ultimate-nya itu yang bikin bahaya ya guys ya. Coba. Kalau kita aduin agak jauhan dikit dan jaraknya guys ya. Monster fish. Oh ini nih guys. Yang cukup besar ya. Bear. Ah. Kita aduin sama ini guys. Miss Delight. Pemenangnya adalah 1, 2, 3. Oke kita lihat. Wah di ultimate. Oh. Oh Mr. tau guys. Jadi siapapun yang pertama kali ultimate. Maksudnya ultimate itu jumpscare ya guys ya. Siapapun karakter yang pertama kali melakukan jumpscare. Dialah pemenangnya guys. Oke Mr. baru tau woy. Mr. baru tau guys. Seperti itu adanya. Oke. Coba kita aduin ini. Sama Poppy. Nah. Tuh. Oke popong. Poppy gak meninggoy-meninggoy guys. Jalannya santai-santai aja guys. Si Poppy ini guys ya. Waduh. Bagus ya. Lah. Akhirnya meninggoy juga. Coba bentar Poppy. Kita ini dulu. Si Poppynya gak ngelawan guys. Oke. Let's go ya. 1, 2, 3. Oh emang Poppynya gak bisa ngelawan gak? Kasian banget si Poppy langsung dicaplok guys. Poppy langsung dicaplok. Tuh. Langsung dicaplok. Sama dia nih guys. Hih. Menggerikan. Coba kalau Mr. Delight. Miss Delight. Oh Miss Delight juga gak ngelawan woy. Wala weh. Gak ngelawan guys. Bentar. Dulu-dulu nih. 1, 2. Let's go. Tuh gak ngelawan guys. Jadi harus kita setting dulu biar ngelawan ya. Oke. Sabar guys. Miss Delight dulu. Bentar. Kita spawn Miss Delight. Eh. Jangan megerak-megerak. Abis itu disini kita spawn monster fish guys. Nah abis ini. Kita rubah relationnya guys. Oke. Nah. Ah. Seperti ini. Let's go. Oke. Ini kita agak jauhin dikit Miss Delightnya. 1, 2. Let's go. Lah. Miss Delightnya gak ngelawan loh. Gak jelas lah. Aku tengok-tengok guys. Kenapa gak ngelawan ya Miss Delight guys. Gak betul. Aku tengok-tengok guys. Tuh. Udah bisa giniin loh. Oke. Tuh. Gak ngelawan Miss Delightnya guys. Ada yang aneh sama monster ini guys. Gimana kalau ini guys. Kita spawn ini. Sama Miss Delight. Nah. Oke. Lah. Langsung meninggoy guys. Tuh. Di jumpscare langsung meninggoy. Oke. Gimana kalau nightmare. Coba ngelawan gak? Lah tuh kan. Lihat guys. Siapapun yang melakukan jumpscare pertama kali pasti menang. Tuh. Lihat guys. Terbuat dari besi ini emang nih hewan nih. Tuh. Oh. Kepalanya gak guys tuh. Kalau bajunya nih. Eh badannya nih. Mana baju. Eh bukan. Mana sih. Mana dah. Perasaan dari besi musimnya guys. Lah. Bentar. Kayaknya yang mahluk hijau ini gak terbuat dari besi gak sih. Bentar. Bisa coba. Dari besi no. Coba kepalanya. Keras gak? Sama dari besi. Giginya coba giginya. Dari besi guys. Dari besi. Kalau udah meninggoy gak jadi besi lagi guys. Oke. Gimana kalau kita aduin. Sama siapa nih guys. Hagi-hagi kah? Oke. Kita lihat. Tuh. Siapapun yang melakukan ultimate. Pasti pemenangnya adalah itu guys. Nah. Gimana. Kalau kita cari. Siapa yang paling kuat. Di antara semuanya ini guys ya. Di antara karakter-karakter dari Zunu Mali aja guys. Let's go ya. Oke guys. Kita mulai dari monster slime dulu ini ya guys ya. Kita lihat berapa jumlah dari HPnya guys. Oh. Jumlahnya adalah. 150 ribu guys. Oke. Selanjutnya. Friendly Frog. Kita lihat. Jumlah HPnya guys. Kita lihat. Wih. Lebih kecil guys. Cuman 28 ribu ya. Berarti kamu adanya disini. Nah. Kamu adanya disini. Smile cat. Eh smile cat. Slime monster ada disini guys. Oke. Tuh ya. Dari jumlah HP guys. Oke. Berarti ini kita pindah kesini guys. Nah. Eh bukan nih. Gak usah. Gak usah pindah sini. Ininya aja guys. Oke. Selanjutnya monster lizard guys. Uh. 76 ribu ya. Oke. 76 ribu. 28 ribu. Ini 150 ribu. Oke. Berarti disini guys. Letaknya nih guys. Yang lebih kuatnya ya. Oke. Selanjutnya lagi. Kita lihat bersama-sama guys. Disini ada monster ostrich. Ya. Kita lihat jumlah HPnya. 55 ribu guys. Dolo nih. Berarti dimana posisinya dia guys. 55 ribu. Kalau ini. 76 ribu. Oh disini. Di tengah-tengah ini guys. Oke. Oke. Taruh disini guys ya. Burung unta guys. Nah. Taruh disini. Kemudian begini. Dan begitu. Oke. Nah ini susunan dari secara kekuatan ya guys ya. Oke. Monster cow. Sapi. Kita lihat. Uh. Sapi 95 ribu guys. Lah. Lebih banyak kensa ini. Slime. Oh. Yaudah. Pindahin aja guys. Pindahin. Nah ini pokoknya kita harus cari tau guys. Siapa monster yang paling kuat dari yang terkuat ya guys ya. Let's go. Let's go. Oke. Selanjutnya. Nah. Ini nih guys. 125 ribu ya. Lah. Ini 125 ribu. Sedangkan ini 150 ribu. Masih. Ya bener saja woy. Bener saja nih monster. Ini boss men. Ini dia nih boss nih. Catnap multi universe. Wadah. Oke. Kita lanjutin nih guys ya. Kita lanjutin. Nah yang selanjutnya. Kita lihat. Koala guys. Koala 65 ribu. Lah. Koala malah 65 ribu guys. Letaknya berarti 65 ribu ada disini dong. 65 ribu. Woy geser dulu. Woy geser geser geser. Oke geser geser dikit-dikit. Nah koala taruh disitu guys. Nah kita lihat jumlah HPnya yang paling besar ya. Aduh gak muat malah koala gede banget lagi boy. Oke. Terus ini geser dikit lagi gak sih. Oke geser dikit. Ini juga dikit. Geser. Shopee kamu geser. Ini please jangan ada yang di tengah-tengah lagi. Mister susah gak geser-gesernya nih. Oke. Ini geser secara HP dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke. Yang selanjutnya lagi kita punya Smile Cat. Oke. Semoga besar. Wuh. Berapa tuh guys? 108 ribu ya. 108 ribu. Oh berarti letaknya ada disini guys. Di antara sapi dan juga catnap. Waduh. Oke. Letaknya disini nih guys. Tuh ya. Nah oke. Ini secara jumlah HP guys. Secara kekuatan belum tahu kita guys ya. Oke. Selanjutnya lagi. Nih. G-Ref. Oh sama nih guys. G-Ref guys. 100. Oh di antara ini. Ya ampun guys. Ngegeser-gesernya ini loh. Yang Mister kesal kali lah. Aku tengok ya. Ngegeser-gesernya ini ribet kali lah. Oke. Nah G-Ref. Jerapah. Disini nih. Jerapah aneh. Waduh. Jerapah aneh. Kata penonton Mister itu jerapah aneh guys. Apakah benar guys? Coba terus komentar kalian di bawah aja guys. Oke. Kemudian. Yang selanjutnya lagi kita punya. Monyet. Alias nyemot. 45 ribu. Wah parah men. Coba-coba-coba. Yang lain dulu guys. Yang lain dulu guys. Monster Rabbit. 68 ribu. Lah kecil-kecil. Oke. Coba ini guys. Penjaga. Zookeeper. 118 ribu. Oke. Kemudian ini. Ini dulu guys. Ini dulu guys. Oke. 180 ribu. Nah ini baru besar nih guys. Kemudian ini. Bear. 130 ribu. Oke. Kemudian ini. Apa ini namanya guys? Stick Spider. 180 ribu. Oke. Yang terakhir nih guys. Bloop ya. Kita lihat. Bloop. 60. Berapa tuh? 68 ribu guys. Berarti yang paling besar itu 180 ribu. Ini. 130 ribu. Oh. Oke. Yang paling besar adalah ini guys. Nah. Dua ini guys ya. Antara gajah. Sama ini guys. Nah. Abis itu di bawahnya. Tunggu dulu guys. 130 ribu nih guys. Lumayan tinggi. Nah. 130 ribu disini guys. Susah banget tuh. I'm not ngomongnya woy. Ini 100. Oke. Ah. Gini nih. Susunannya nih guys. Nih. Bentar. Susunannya begini nih. Tuh ya. Gini. Terus gini. Nah. Bener nih. Kemudian ini ada dimana nih guys. Susunan dia nih guys. Nah. 86 ribu. Dulu dulu dulu. 86 ribu. Tunggu dulu. Berarti 86 ribu ada di. Sini. Tengah-tengah sini dong. Ya ampun guys. Susunnya susah kali lah. Kutengok-tengok. Oke. Takpelah ya guys ya. Demi nih guys. Udah. Taruh sini aja nih guys. Kita susun nih. Tuh. Waduh. Butuh space. Tidak. Butuh space. Oke. Taruh sini saja. Waduh guys. Susah kali ku tengok-tengok. Nah. Gini. Terus ini. Sini. Nah. Mepet-mepet jadinya nih guys. Oke. Kemudian ini 45 ribu. 45 ribu disini dong. Ya ampun. Kenapa disini sih? Kecil kali lah si nyemot ini. Kutengok-tengok guys. Nyemot di antara ini nih guys. Nah. Di antara ini nih seharusnya nih ya. Nih. Di tengah-tengah yang antara ini sama ini guys. Nyemot ya. Oke. Menurut dikit nyemot. Nah. Oke. Antara apalah. Numpuk disitu. Oke. 68 ribu. Lagi kecil banget guys. Tunggu 65 ribu. Bentar deh. Bentar deh. Bingung mister guys. Nah. Berarti disini nih. Antara ini ya. Oke. Tuh susunannya guys. Kemudian baru ini. Nah ini. Oh. Oke. Nah ini baru nih penjaga disini. Penjaga disini. Oke. Catnap di. Abis penjaga. Let's go. Ayo. Nah sini. Abis penjaga catnap. Penjaga dulu. Nah. Baru ini guys. Beruang. Ya gak sih? Kemudian ini. Slime. Ya gak sih? Gajah. Nah. Yang paling terakhir. Yang paling kuat adalah spider. Ini nih guys. Oke. Gimana kalau kita aduin aja guys? Gimana kalau kita aduin guys? Nah ini guys. Dari yang paling HPnya paling kecil. Kemudian sampai yang paling besar. Gini guys ya. Oke. Saatnya kita aduin aja guys. Oke. Kita cobain ya guys ya. Yang paling kuat sama yang kedua paling kuat guys. Disini kita hapus aja dulu ya guys ya. Nah. Kita cobain. Eh. Clean everything. Nah. Kita cobain guys. Antara spider. Melawan gajah. Kita lihat siapakah yang akan. Dan keluar menjadi pemenangnya guys. Oke gajah. Kamu lawan spider. Spider kamu lawan gajah guys ya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Kita lihat guys. Pemenangnya. Oke. Di ultimate. Sama spider. Pemenangnya adalah. Oh. Kita lihat. Bener guys. Ternyata gajah kalah ya. Sama spider. No. Guys. Ternyata betul ku tengok-tengok guys. Oke. Coba guys. Selanjutnya ya. Mister mau cobain aduin. Antara. Seini. Ini yang lebih kuat ya guys ya. Sama ini guys. Monster bear. Oke. Kita lihat bersama-sama guys. Siapakah yang keluar menjadi pemenang. Ini kamu lawan dia. Dia lawan kamu. Let's go. Satu. Dua. Uh. Guys. Mengeluarkan hitam-hitam. Apa itu ya? Hitam-hitam. Wah. Oke. Di ultimate. Wow. Tuh kan. Eh. Tunggu dulu guys. Tunggu dulu. Kenapa pemenangnya malah ini guys. Lebih kuat daripada monster slime. Waduh. Lihatnya harus kita geser disini. Nah. Seperti itu guys. Oke. Selanjutnya guys ya. Antara ini guys. Penjaga kebun binatang. Ya. Sama monster smile cat. Dissebelah sini guys. Nah. Langsung kita coba aduin aja guys. Kita coba aduin disini. Aduh. Misal kencang guys. Nah. Nah. Kita coba ini guys. Lihat. Siapakah keluar menjadi pemenang. Kita lihat bersama-sama guys. Kalau kemarin sih yang menang monster penjaga guys. Lah. Bener guys. Ada yang salah ku tengok-tengok guys. Ada yang salah lah ku tengok-tengok ya. Oke. Kita lihat aja guys. Wih. Dilawan men. Oke. Walaupun smile cat ini raja. Tapi dia kalah guys. Tuh. Gak betul ku tengok-tengok guys. Apa jangan-jangan penjaga itu yang paling kuat guys. Jangan-jangan malah penjaga yang paling kuat guys ya. Oke. Nanti-nanti-nanti guys. Oke. Smile cat. Kita adu sama monster giraffe guys. Siapakah yang menjadi pemenang. Oke. Kita geser dulu. Lebih kuat penjaga ternyata guys ya. Tuh. Lebih kuat penjaga daripada smile cat. Oke. Saatnya kita coba aduin. Ini. Sama ini. Oke. Satu. Dua. Let's go. Kita lihat. Siapakah yang keluar menjadi pemenang. Oke. Sama-sama kuat lah guys. Ku tengok-tengok ya. Lama kali ku tengok-tengok guys. Oke. Oke. Kayaknya menang ini guys. Menang si ini. Apa namanya? Jerapa guys. Tuh monster giraffe. Menang jerapa guys. Tuh dari jumlah HP nya ya. Wah gak betul. Ku tengok-tengok guys. Berarti posisinya disini nih. Oke. Oke. Ulang-ulang guys. Bukan ulang. Lanjut ya guys ya. Lanjut. Antara monster fish. Kita aduin. Sama kau. Oke. Siapa yang keluar menjadi pemenang. Kita lihat bersama-sama guys. Oke. No. Sudah dilawan dulu lagi. Oke. Kita lihat guys. Siapa yang keluar menjadi pemenang ya. Oke. Wih. Sapi kuat men. Ketimbang ikan ya guys ya. Wah gak betul guys. Tak betul. Ku tengok-tengok guys. Oke. Berarti sapi itu lebih kuat. Oh bener. Sapi lebih kuat guys. Oke. Lanjut ya guys ya. Ini kita aduin dua ini guys. Oke. Kita aduin antara rabbit. Ya. Sama lizard guys. Nah. Coba guys. Kita aduin rabbit sama lizard ya. Ini. Lawan. Ini. Lawan. Oke. Satu. Dua. Tiga. Kita lihat di ultimate. Oh. Di ini guys. Di jumpscare. Kalau di jumpscare tuh keluar HPnya tuh tebel banget. Cepet banget guys. Tuh ya. Sekalinya di jumpscare. Oke. Oh jadi. Intinya hewan-hewan Zunomali yang punya jumpscare itu kekuatannya lumayan bisa diadu guys. Oke. Ya. Akhirnya kalah. Di jumpscare di. Dikecup guys. Siapa yang meninggoy paramin. Paramin. Oke. Berarti lebih kuat ini. Nah. Gitu ya guys ya. Nah. Terakhir tinggal dua ini nih guys nih. Coba guys. Kita aduin. Antara ostrich. Sama koala guys ya. Kita lihat siapakah yang akan keluar menjadi pemenang. Kita lihat bersama-sama guys. Satu. Dua. Let's go. Oke. Koala kayaknya menang deh. Mister kayaknya yakin koala bisa menang guys. Karena belum di jumpscare nih. Kalau di jumpscare. Wow. Ditusuk-tusuk guys. Lah. Kok gak ngejumpscare sih koalanya guys. Hah? Eh. Koala. Jumpscare lah. Kalau gak di jumpscare dia gak bakal kalah. Oh no. Koala kita bakal kalah guys. Sama monster. Ini coba monster ayam men. Koala kita kalah sama monster ayam. Wah parah sih guys. Gawat men. Berarti taruh disini guys. Oke lanjut guys ya. Yang terakhir. Hewan-hewan yang cupu ya guys ya. Hewan-hewan yang cupu langsung aja guys. Kita coba aduin. Seperti ini. No. Oke kita lihat guys. Siapakah yang keluar menjadi pemenang. Wuh. Di ultimate sama nyemot. Ah pemenangnya adalah nyemot. Tidak lain dan tidak bukan guys. Ini kodoknya kasihan sekali guys. Oke. Kagak kalah-kalah woy. Ada yang salah apa gimana ya? Bentar, bentar. Woy. Oh akhirnya kalah juga guys sama nyemot. Karena di ultimate sama nyemot ya. Oke guys. Berarti ini seperti ini susunannya guys. Nah. Mister penasaran sebenarnya guys. Antara penjaga kebun binatang. Coba karena dia kayaknya kuat banget gitu guys. Oke. Melawan spider guys. Kita lihat ya. Siapakah yang menjadi pemenang. Oke. Ini lawan sini. Satu dua let's go. Oke kita lihat. Kita lihat guys. Wah. Ternyata kuat guys. Ya. Ternyata memang kuat spider guys. Berarti. Hewan di Zuno Mali yang paling kuat adalah spider. Oke guys. Sebenarnya sampai sini aja kita bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa dong untuk like. Dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Mister pamit. Undur diri dong. Dadah. Dadah. Dadah.